Hai para pecinta film pernah enggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika di masa depan bumi dikuasai oleh robot canggih atau AI dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Atlas film ini akan mengisahkan tentang pertempuran umat manusia dengan para robot di masa depan baiklah bagaimana keseruan filmnya langsung saja kita masuk ke pembahasannya film dibuka dengan sebuah berita yang mengabarkan bahwa dunia sedang dalam darurat militer hal ini disebabkan karena robot atau kecerdasan buatan yang seharusnya membantu manusia malah melakukan pemberontakan peperangan dengan para robot pun terjadi di seluruh dunia hingga banyak korban dan jiwa yang berjatuhan salah satu pemimpin para robot atau AI yang paling cerdas bernama Harlan ia menjadi buronan di seluruh dunia ketika para robot mulai terdesak karena minimnya persenjataan mereka pun kemudian memutuskan untuk kabur ke planet lain dan berjanji akan kembali lagi ke dalam bumi suatu saat nanti 28 tahun kemudian terdapat sebuah kabar bahwa pihak militer berhasil mendeteksi sebuah robot pemberontak bernama Kaskai yang merupakan tangan kanan dari Harlan tak ingin kehilangan kesempatan anggota militer pun dikerahkan untuk menangkapnya sialnya Kaskai tak selemah yang mereka pikirkan hingga terjadilah peperangan antara anggota militer dengan Kaskai hanya seorang diri Kaskai berhasil melumpuhkan puluhan anggota militer yang ingin menangkapnya ketika akan melarikan diri Kaskai pun berhasil masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan kemudian cerita pun beralih ke seorang wanita bernama Atlas yang merupakan seorang analis serta petinggi dari perancang para robot ketika Atlas baru terbangun dari tidurnya ia pun merasa terkejut setelah melihat sebuah berita tentang penangkapan Kaskai atau tangan kanan dari Harlan dengan bergegas Atlas pun langsung pergi ke tempat kerjanya dimana Kaskai dikurung setibanya di sana Atlas pun langsung bergegas menemui atasannya yang bernama General Booth yang merupakan pemimpin dari pasukan militer serta hal-hal yang berkaitan dengan AI di kantornya General Booth ditemui oleh bawahannya bernama Clonel Elias ia memberikan laporan bahwa Kaskai sangat sulit diinterogasi hingga dia tak bisa melacak keberadaan dari Harlan General Booth pun kemudian menyuruh Atlas agar mencoba menemui Kaskai dan mencari informasi tentang dimana Harlan berada ketika memasuki sebuah ruangan interogasi Atlas pun langsung menemui Kaskai yang hanya tersisa kepalanya Kaskai pun langsung menyapa Atlas dan mengatakan bahwa lama tidak bertemu hal ini seakan Atlas dan juga Kaskai sudah saling kenal satu sama lain namun tanpa basa-basi Atlas pun langsung memberikan beberapa pertanyaan jebakan kepada Kaskai tanpa diduga Atlas pun akhirnya berhasil melacak CPU dari Kaskai dan menemukan tentang dimana Harlan berada melihat kecerdasan dari Atlas tersebut Kaskai pun merasa kagum dan mengatakan jika Atlas masih saja cerdas seperti dahulu namun Kaskai juga mengatakan apabila Atlas berencana menangkap Harlan maka itu akan menjadi misi bunuh diri untuknya Atlas pun merasa tak peduli dan langsung membunuh Kaskai saat itu juga kemudian Atlas pun memberikan hasil interogasinya kepada General Booth dan mengatakan bahwa Harlan berada di planet GR 39 kemudian General Booth pun mengapresiasi Atlas atas kerja kerasnya General Booth juga memberitahu rencananya selanjutnya yaitu dengan menangkap Harlan secara hidup-hidup di misi ini kolonel Elias yang akan menjadi pemimpinnya mendengar hal itu Atlas pun langsung merasa marah dan mengatakan bahwa mereka harus membuat rencana terlebih dahulu yang sangat matang sebab Harlan tak sebodoh yang mereka kira kolonel Elias pun langsung menjawab bahwa dia sudah menyiapkan sebuah rencana yang sangat matang dirinya berfirasat jika rencananya ini akan berhasil 99 persen lalu kolonel Elias pun menunjukkan kepada Atlas tentang rencananya kolonel Elias akan menggunakan sebuah robot atau ERC yang kemudian disinkronisasikan melalui neural sehingga robot tersebut akan menyatu dengan pikiran mereka mendengar penjelasan itu Atlas pun langsung membantahnya sebab koneksi neural telah dilarang dan dihentikan selama 20 tahun terakhir hal ini dikarenakan penyebab pemberontakan Harlan diawali karena adanya koneksi neural antara manusia dengan para AI Kolonel Elias pun meyakinkan Atlas jika semua ini akan baik-baik saja Kolonel Elias juga bersikeras jika dia akan berpegang teguh dengan rencananya yang telah disiapkannya tak ada pilihan lain mungkin Atlas pun memutuskan untuk ikut ke dalam misi awalnya General boot menolaknya sebab hanya Atlas lah satu-satunya analis terbaik mereka yang berhasil membuat pengaman dari para AI di luar angkasa namun Atlas meyakinkan General boot jika dia pasti akan kembali pulang singkat cerita Atlas bersama Kolonel Elias dan juga para ranger pun mulai melakukan perjalanan untuk pergi ke sebuah planet dari Harlan berada di tengah perjalanan Atlas melihat foto keluarganya antara dirinya bersama ibunya dan juga Harlan ternyata ibu dari Atlas adalah pencipta AI pertama kali jika mengingat momen masa kecilnya Atlas tak kuasa menahan rasa tangisnya karena ibunya yang dibunuh oleh Harlan atau robot yang dibuatnya ketika Atlas tengah memutar berbagai rekaman masa kecilnya Kolonel Elias pun langsung memanggilnya sebab mereka yang akan tiba di planet dari Harlan di tempat perkumpulan Atlas mengenalkan namanya kepada para ranger dan menyuruh mereka untuk mencobot koneksi neural yang mereka pakai hal ini untuk mengantisipasi agar keberadaan mereka tak bisa dilacak oleh Harlan Atlas kemudian menjelaskan jika planet GR-39 ini merupakan planet yang sangat minim oksigen daripada planet yang lainnya ia telah menganalisis jika misi ini bisa saja menjadi misi bunuh diri atau sebuah jebakan mendengar hal itu kolonel Elias pun langsung menghentikan Atlas dan memarahinya kolonel Elias pun lalu mengatakan kepada Atlas tentang perilakunya yang bisa membuat pasukannya merasa bimbang kolonel Elias juga mengatakan apabila Atlas merasa ragu dengan para AI maka jangan memprovokasi bawahnya yang membuat pikiran mereka terganggu seketika Atlas pun langsung meminta maaf dan bertanya tentang rencana apa yang akan mereka jalankan ketika sudah berada di atas planet dari GR-39 kolonel Elias pun merencanakan pendaratan para ranger terlebih dahulu namun tanpa mereka duga pesawat yang mereka naikipun malah diserang oleh pasukan dari Harlan hal ini pun tak sesuai dengan rencana dari mereka tak ada pilihan lain kolonel Elias pun menyuruh mereka semua untuk melakukan pendaratan mendadak di samping itu kolonel Elias juga memasukkan Atlas ke dalam ERC yang belum disinkronasikan oleh siapapun karena tak pernah berhubungan dengan AI Atlas pun merasa panik karena tak tahu tentang cara menggunakan ERC yang dipakainya kolonel Elias pun kemudian memberikan pesan agar Atlas segera belajar dan memahami ERC secepat mungkin setelah itu Atlas pun mulai jatuh dari pesawat bersama beberapa pasukan yang lainnya ia juga merasa bingung sebab tak tahu cara mengaktifkan ERC yang dipakainya ketika akan jatuh ke tanah salah satu ranger memperingatkannya agar Atlas memakai neural dan mesinkronisasikan namun Atlas menolaknya pada akhirnya Atlas pun langsung jatuh ke bawah tanah dan tak sedarkan diri beberapa saat kemudian ia pun mulai tersadar dan mencoba berkomunikasi melalui sinyal di robotnya dengan memanggil kolonel Elias dan juga yang lainnya namun tak ada satu pun jawaban dari mereka kini Atlas pun hanya berdoa bersama ERC nya yang bernama Smith ketika Atlas mencoba memerintah Smith Smith pun langsung menolaknya sebab Atlas tak memiliki akses dengan dirinya sebab Atlas belum memasang koneksi neural dengan sangat marah Atlas pun langsung membentak Smith dan mengatakan bahwa dia tak ingin mempercayai para robot lagi hal ini seakan Atlas memiliki rasa trauma dengan para robot Smith kemudian mengatakan jika Atlas hanya bisa mengendalikannya dengan beberapa akses yang terbatas kemudian Atlas pun mencoba menggerakkan Smith secara manual dengan perjalan kaki hal ini untuk mengantisipasi agar pergerakan mereka tak terdeteksi di tengah perjalanan Smith mencoba mendeteksi Atlas terlebih dahulu untuk mengetahui jika Atlas memiliki akses atas semua AI setelah berhasil Smith pun kemudian memberikan aksesnya kepada Atlas secara terbatas di tengah perjalanan Atlas mencoba bertanya kepada Smith tentang senjata apakah yang dia punya Smith pun menunjukkan beberapa senjata kepada Atlas dari yang biasa hingga yang sangat mematikan senjata yang paling mematikan ini yaitu bom ion bom ini bisa meratakan semua benda di sekitarnya terutama robot EA yang tak memiliki pelindung terbaru ketika tiba di tempat perkumpulan dari kolonel Elias dan para ranger Atlas pun langsung merasa terkejut setelah melihat mereka semua yang kini telah tewas Atlas selalu menyuruh Smith agar membuat radar di area sekitar untuk memastikan apakah mereka semua telah tewas atau masih ada yang masih hidup tak diduga hasil radar dari Smith pun memperlihatkan jika tak ada satupun orang yang masih hidup kini Atlas pun merasa bingung dan tak tahu harus pergi kemana dari arah depan Smith mendeteksi kedatangan dari robot lain yang ternyata adalah kaskah Atlas pun merasa tak percaya jika ada kaskah lain yang masih hidup Atlas kemudian menyimpulkan bahwa Harlan mungkin saja telah membuat kloning dari kaskah karena tak memiliki pengalaman bertempur Atlas pun menyuruh Smith untuk pergi dari sana sialnya pergerakan mereka pun berhasil terdeteksi oleh kaskah dan pasukannya menyadari jika kaskah tengah mengejarnya Atlas pun menyuruh Smith untuk melakukan serangan ke mereka karena merasa panik Atlas pun menyuruh Smith agar meledakkan bom Ion namun Smith sempat menolaknya sebab itu bukan rencana yang bagus namun Atlas terus memaksa pada akhirnya Smith pun meledakkan bom Ion dan menghancurkan kaskah dan pasukannya namun kaskah tak mempan dengan bom itu di samping itu terjadi tanah longsor akibat bom Ion tersebut kini Atlas pun kembali terjatuh ke bawah lubang seperti halnya kejadian sebelumnya di jatuhnya kali ini Atlas mengalami patah tulang yang cukup parah Smith kemudian memare Atlas dan mengatakan bahwa sekali-sekali Atlas harus mendengarkan sarannya namun Atlas masih saja keras kepala dan mengatakan bahwa ia tak butuh sarannya lalu Atlas pun menyuruh Smith agar mengobati kakinya yang patah setelah berhasil diopati Smith menyarankan Atlas agar menyambungkan koneksi neural dengannya sebab apabila koneksi neural tak tersambung maka ia tak bisa mendeteksi dan melindungi Atlas dari bahaya Smith juga memprediksi keselamatan Atlas kurang dari satu persen apabila ia tak menyambungkan neural dengannya pada akhirnya Atlas pun mulai mendengarkan saran dari Smith dan mau memakai neural dan menyambungkannya dengan Smith ketika proses sinkronisasi tengah berlangsung terjadi sebuah kesalahan yang membuat sinkronisasi tak bisa berjalan mulus Smith pun kemudian mencoba menenangkan Atlas agar otaknya bisa rileks sebab apabila Atlas menolak proses sinkronisasi di otaknya maka sinkronisasi tak bisa berjalan dengan lancar Atlas pun kemudian menjawab bahwa dia tak bisa membiarkan Smith memasuki otaknya sebab ada hal-hal yang membuatnya trauma dengan robot di samping itu casca yang kembali sadar ia pun mencoba menghubungi Harlan dan mengabarkan jika ia telah menemukan keberadaan dari Atlas namun ia telah kehilangan jejaknya Harlan pun langsung memarahi casca dan menyuruhnya agar terus mencarinya kembali ke Atlas proses sinkronisasi nya pun hanya stuck di 60% Smith kemudian menjelaskan jika Atlas sudah bisa memakai beberapa kendalinya namun tak semuanya Smith juga mengatakan bahwa mereka harus percaya satu sama lain agar sinkronisasi bisa berhasil sepenuhnya kemudian Atlas pun mencoba menggerakkan Smith dengan melewati terowongan bawah tanah dan mencari jalan keluar dari sana sebelum itu Atlas memiliki sebuah rencana dengan memasang Ranjo di jalan keluar nantinya sebab ia berpikiran bahwa ada sebuah robot yang telah menunggu mereka nantinya benar saja ketika sudah keluar dari dalam goa casca pun telah menunggu mereka di sana beruntungnya Atlas telah memasang peledak dan meledakkan casca di jalan keluarnya Smith pun kemudian memberikan apresiasi kepada Atlas atas rencananya yang luar biasa lalu Atlas pun mengajak Smith untuk mencari potongan tubuh dari casca ketika telah menemukan bagian kepalanya Atlas pun mencoba meretas isi CPU di kepalanya pada akhirnya Atlas pun berhasil menemukan keberadaan dari Harlan setelah itu Atlas pun menggerakkan Smith untuk pergi dari sana di tengah perjalanan Smith mencoba memasuki otak dari Atlas dan bertanya kepadanya mengapa ia merasa bersalah mengenai Harlan detak jantungnya juga bertetak lebih cepat ketika ia memikirkan tentang Harlan Atlas pun langsung memarahi Smith dan menyuruhnya agar tak masuk ke dalam pikirannya ketika hampir tiba di markas dari Harlan berada Smith pun malah diretas oleh pasukan dari Harlan yang membuatnya pun langsung tak berdaya pada akhirnya Atlas pun malah tertangkap oleh pasukan dari Harlan yang tengah di carinya di lain sisi jenderal put mendapatkan laporan dari pasukannya jika mereka menemukan sebuah sinyal yang berisi suara dari Atlas yang mencoba menghubungi kolonel Elias dan pasukannya hal ini pun menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu di luar sana tanpa berpikir panjang jenderal put pun langsung mengirimkan beberapa pasukannya untuk menyelamatkan Atlas dan yang lainnya di luar sana kembali ke Atlas ketika baru sadarkan diri ia pun didatangi oleh Harlan yang mengecapkan selamat datang kepadanya Harlan pun mengatakan bahwa dia sudah menunggunya cukup lama mendengar ucapan dari Harlan Atlas pun mulai sadar jika semua ini adalah jebakan kedatangannya ke planet ini memang sudah direncanakan oleh Harlan Atlas kemudian bertanya mengapa Harlan menginginkannya Harlan pun menjawab bahwa sebagian besar keamanan di bumi dibuat oleh Atlas apabila dirinya berhasil meretas isi kepala dari Atlas maka ia bisa menembus pertahanan dari bumi Harlan juga mengatakan bahwa Atlas seharusnya tak perlu mencarinya sebab pertahanan yang ia ciptakan di dalam bumi sudah sangat kuat dan tak akan pernah bisa ia tembus sebab ia tak memiliki kecanggihan semacam itu namun kini ia malah masuk ke dalam perangkapnya lalu Harlan pun mencoba meretas isi kepala dari Atlas untuk menonaktifkan pertahanan yang ada di dalam bumi setelah itu Harlan pun langsung pergi dari sana di samping itu terdapat kolonel Elias yang tengah sekarat kolonel Elias pun bertanya tentang bagaimana Atlas bisa kemari Atlas pun menjawab bahwa dia telah menghubungkan neorelnya dengan robot ERC mendengar hal itu kolonel Elias pun langsung memberikan neorelnya kepada Atlas agar bisa memanggil Smith para robot ERC tak akan bisa mati kecuali induk sistemnya telah rusak kemudian Atlas pun mencoba menghubungi smith yang tengah di nonaktifkan ketika smith berhasil diaktifkan ia pun mengatakan bahwa dia telah dikunci sehingga tak bisa bergerak jalan satu-satunya yaitu mensinkronisasikan neural mereka hingga 100% smith kemudian memohon agar Atlas memberikan izin kepadanya agar menguasai semua pikirannya pada akhirnya Atlas pun mulai menceritakan bahwa pemberontakan harlan karena ulahnya di masa kecilnya ia mencoba memasang neural milik ibunya ke dirinya hal ini bertujuan agar harlan bisa patuh juga kepadanya akan tetapi hal ini malah membuat harlan bisa bergerak semaunya tanpa dikendalikan lagi dari situlah harlan kemudian mencoba membunuh ibu dari Atlas dan melakukan pemberontakan terhadap kaum manusia kejadian itu pun membuat Atlas merasa tak percaya lagi kepada para AI namun karena semua ini demi keselamatannya Atlas pun mengizinkan smith untuk masuk ke dalam pikirannya sepenuhnya pada akhirnya proses sinkronisasi pun berhasil 100% Atlas kemudian mengendalikan smith agar datang menyelamatkannya smith kemudian mendeteksi bahwa sebuah pesawat yang berisi puluhan bom nuklir akan diluncurkan menuju bumi dengan berkegas Atlas pun langsung pergi ke pesawat itu untuk menghentikannya sialnya rencananya pun tak berjalan cukup mulus pasukan dari harlan telah menunggunya dan menyerangnya namun kolonel Elias langsung mengorbankan nyawanya dengan meledakkan sebuah bom di markas dari harlan ketika sudah dekat dengan pesawat bom nuklir yang akan menuju bumi Atlas pun mencoba untuk menembaknya namun smith langsung melarangnya sebab ia harus meretasnya lebih lebih dulu karena pesawat itu memiliki pengaman yang cukup canggih pada akhirnya pesawat itu pun berhasil diledakkan dan bumi kini berhasil diselamatkan di lain sisi harlan juga sudah menunggu mereka dan merasa kesal kepada Atlas karena telah menggagalkan rencananya pertarungan pun kemudian terjadi di antara mereka berdoa karena Atlas tak memiliki pengalaman bertarung ia pun merasa kewalahan dengan berbagai serangan dari harlan pada akhirnya harlan pun berhasil membunuh smith dan membuat Atlas tak sedarkan diri di sisa akhir hayatnya smith pun mencoba melindungi Atlas yang tak sedarkan diri ketika Atlas tersadar ia pun kemudian melumpuhkan harlan tanpa sepengetahuannya pada akhirnya harlan pun berhasil dikalahkan disamping itu smith mulai kehilangan dayanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Atlas Atlas pun lalu menangis dan mengatakan andai saja ia mau mempercayainya dari awal tak hanya itu Atlas juga mengucapkan terima kasih atas perlindungan smith kepadanya ketika matahari mulai bersinar terlihat beberapa pasukan dari General Booth yang mulai mendatangi Atlas dan menyelamatkannya singkat cerita Atlas pun berhasil kembali ke dalam bumi dan memberikan CPU dari harlan kepada General Booth tujuannya tak lain adalah untuk mengantisipasi agar mereka bisa mencegah kerusakan sistem seperti AI dari harlan dengan begitu tak ada robot pemberontak lagi seperti harlan lalu diperlihatkan Atlas yang mendatangi robot ERC barunya yang dia motif seperti smith dan kemudian film pun berakhir baiklah mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati